Intro Inilah sosok Fitriana, 23 tahun pelakor yang tega menghabisi istri sah dengan celurit di Sampang, Madura Fitriana, 23 tahun merupakan warga desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur Yang menghabisi nyawa Maimurnah, 30 tahun, yang merupakan suami dari Pusini, 33 tahun Fitriana mengaku telah mempersiapkan rencananya selama 2 hari untuk membunuh tetangganya Maimurnah Persiapan itu dilakukan dengan cara memilih senjata, berupa celurit yang akan digunakan untuk membunuh Kapal Seksi Humas Polres Sampang, Ibda Sujanto menjelaskan, celurit yang akan digunakan oleh pelaku merupakan milik saudaranya Celurit itu disimpan oleh pelaku untuk digunakan saat menjalankan aksinya Sujanto menambahkan setelah digunakan untuk membunuh korban Celurit itu kemudian dibawa pulang dan dikembalikan ke posisi semula saat ditempatkan oleh saudaranya Sebelum menjalankan aksinya, pelaku menunggu suami korban meninggalkan rumahnya Pelaku sudah tahu bahwa suami korban akan pergi ke luar kota Pelaku juga sempat ikut prosesi pemakaman untuk mengelabui perbuatannya Bahkan pelaku masih aktif di media sosial TikTok Kejadian pembunuhan ini dilakukan Fitria pada selasa 9 Januari 2024 pukul 3.30 waktu Indonesia Barat Pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu samping Pelaku menghabisi nyawa korban yang sedang tidur di kamarnya Aksi pelaku sempat diketahui anggota keluarga korban Namun pelaku bisa melarikan diri Ciri-ciri pelaku diketahui karena menggunakan keruduk Motif pembunuhan tersebut adalah masalah asmara